Atta Aurel berkomentar saat lihat Fuji berada di kota Samarinda jadi rebutan penggemar ataupun fans Fuji. Sebagaimana yang kita ketahui Fuji memprestasikan produk Miranda di kota Samarinda yang diramaikan oleh pengunjung. Tak hayal Atta Aurel berikan ucapan selamat pada selegram Fuji Utami saat melihat Fuji jadi rebutan banyak fans. Tetap rendah hati ya Fuji di komentar Atta Halilintar selain itu yang seperti kita ketahui Fuji memiliki fans yang cukup militan di sosial media. Akan tetapi, mantan kekasih Tarik Halilintar ini mengaku sulit membedakan fans dan hatersnya saat berinteraksi di media sosial. Pasalnya, Fuji merasa bahwa keduanya kerap berperilaku serupa ketika bermedia sosial. Fuji bahkan sempat menegur akun Instagram yang mengaku sebagai fan basenya. Kalau misalnya akun fanbase NG upload, terus ngerasa komennya gak bagus nih, kayak bikin perbandingan sama orang lain ya, Lebih cantik mana, lebih ini mana, pasti aku DM kok, tolong jangan buat ini tolong ini, aku sering kok bahkan semuanya aku DM in, serajin itu aku. Bahkan aku blog, jelas Fuji dikutip dari kanal Youtube milik Denny Sumargo. Fuji pun merasa sulit memahami karakter netizen yang mengaku sebagai fansnya. Sebab, sikap mereka dinilai sulit ditebak terutama saat memberikan komentar. Aku juga gak tahu kadang fans sama haters berdampingan gitu ya, sulit juga membedakan, ucapnya. Kita gak tahu loh sebenarnya di dalam otak dia apa tapi dia akan mengemas itu komentar yang akan blunder siapa. Sebenarnya kita gak tahu juga emang tujuannya apa, tambah Fuji. Fuji juga pernah menasihati fansnya untuk tidak mengirimkan hujatan para haters ke akunnya. Dia ingin hidup tenang tanpa terganggu dengan hal-hal tersebut. Aku udah sering nasihatin kalau ada konten-konten dari haters hujat aku, gak usah di komen juga dan jangan dikirim ke aku, jadi aku gak lihat, hidup aku tenang. Tandasnya, selain itu Fuji mengaku tak mau ambil pusing terkait kasus penipuan yang menimpannya dan dilakukan oleh manajernya sendiri. Bahkan Fuji sendiri mengaku sudah merasa sakit hati hingga enggan ambil pusing terkait kasus tersebadik Fadli Faisal ini diketahui sering tak diberi honor selama bekerja sama dengan menir tersebut. Ada pun total kerugian yang dialami ipar almarhumah Vanessa Angel itu sekitar Rp 1 miliar. Ditunggu di pengadilan aja ya, masih bergulir. Cuma aku gak mau ambil pusing sih karena nanti kerjaanku ambir aja, kata Fuji dalam kanal Youtube Denny Sumargo, Rabu, 1 Mei 2024. Fuji merasa sudah sangat dekat dengan sang menir karena kerja sama yang terjalin cukup lama. Hal itulah yang membuat mantan kekasih Tarik Halilintar ini kecewa berat. Bahkan, kesibukannya kerap terganggu ketika memikirkan masalah tersebut. Aku lebih ke yang sakit hati banget soalnya. Bukan sekedar uangnya aja, tapi aku ngerasa aku dekat. Tapi dihianatinya sesakit itu, jadi aku ngerasa kalau setiap. Sampai jumpa di video selanjutnya.